Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la harla wa la quwwat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para hadirin wal hadirat para jamaah Pada siang hari ini kita akan Membicarakan tentang tema yang dibenci oleh syaitan Kalau syaitan itu paling senang Ya kalau ustadz, kalau ulama Membahas perkara dunia Tapi mereka sangat-sangat benci Kalau para ustadz, para guru Membahas tentang bab ini Yaitu bab yang menjelaskan Tentang tipu daya syaitan Dan bagaimana cara syaitan itu Muasain kita Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai yang pertama Tempat masuknya maksiat Jadi yang namanya maksiat Itu tidak terjadi langsung begitu saja Enggak Tapi maksiat itu datangnya dengan proses Bahkan buat kalangan orang-orang tertentu Maksiat itu bahkan sangat-sangat jauh Nah sehingga syaitan itu membuat step by step Langkah demi langkah Bagaimana menjatuhkan orang dalam masyiat Ini yang saya bilang tadi Ini yang bikin syaitan marah Kenapa? Segala upaya dia Langkah-langkah dia kita bongkar Tapi ya orang yang membongkar juga belum tentu Ada jaminan selamat Kalau bukan karena Allah SWT Langkah yang pertama Setan memiliki step yang pertama Yang pertama setan itu selalu Memulai langkahnya melalui pandangan Awal mula kemaksiatan itu Jatuh pada pandangan Dan dikatakan oleh begini Rasulullah SAW Bahwa pandangan itu adalah Sahmun Minsiha Mi Iblis Yang namanya pandangan adalah Merupakan anak busur panah Dari busur panahnya siapa? Iblis Nah makanya ini PR kita ya Jadi kalau kita Dengan lawan jenis Memang ya seperti itu Makanya saya Kalau di kantor Ketika kita berhadapan dengan lawan jenis Itu seperlunya saja Syariat membolehkan Seorang laki-laki Melihat seorang perempuan Dalam batasan keperluan Boleh Misalnya contoh Saya jaga toko di pasar Datang perempuan Gak pake hijab dan sebagainya Boleh saya pandang Sekedar keperluan Begitupun guru Ketika mengajar murid Itu boleh Sebatas keperluan Atau rekan kerja Sesama rekan kerja yang Lain Tapi kalau udah di luar Keperluan Contoh apa yang di luar Keperluan Nah makan bareng Ini udah di luar Keperluan Kenapa yang namanya makan bareng Apalagi makannya Hadap-hadap Kan enak tuh Masya Allah Lihat Lihat Si pulang Lihat pulana Saling memandang Saling bertatapan Jelas Ini bahaya gak tuh Jangan ya Pandangan nomor 1 Nah ini Dikatakan dalam sebuah hadis Tadi kita Muhammad Sallallahu Assalamuala Jangan kau ikuti pandangan Dengan pandangan yang lain Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang Indah yang bagus ya Dari lawan jenis kita Boleh sekali Cuma jangan sampai Diterusin 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 Pandangannya gitu ya Fa'inna malakal hula Sesungguhnya yang boleh Buatmu hanya pandangan pertama Walei satlakal ukhron Tapi tidak pada pandangan yang lain Jadi kalau kita melihat lawan jenis kita Usahakan Kalau bisa seperlunya Kalau gak ada perlunya Yang pertama aja cukup Yang lain gak Dalam hadis yang lain Pandangan adalah Gusur panah yang beracun Daripada panah iblis Siapa yang menundukkan Pasorohu Pandangannya Dari keindahan seorang perempuan Maka Allah akan memberikan Rasa manis Di dalam hatinya Sampai berjumpa dengan Allah Jadi kalau kita pengen Ngerasain rasa manis Jika iman Rasa nikmat Jika iman Sholat bisa nangis Likir bisa nangis Itu kan berarti manis Itu syaratnya apa tadi Tundukin pan Pandang Syaratnya Goddul Halawah Rasa manis Itu dihasilkan Dari apa Goddul Bas Bas Bagaimana kita bisa Menundukkan Pandangan kita Atau Tarpul Maksia Ini juga sama Bisa Menimbulkan Halawah Rasa manis Bagaimana maksud Tarpul Maksia Ada orang Ada perempuan Ada orang jemis Ngajakin kita jalan Terus kita Jawab Waalaikumsalam Afwa Aneh gak bisa jalan Aneh gak bisa jalan Aneh ukti Aneh ada taklim Aneh ada ini Alasan gitu Kita tinggalkan Padahal kita tahu Kalau kita jalan sama dia Pasti maksian Itu yang membuahkan Halawah kelima Tapi itu berat Itu berat Sekarang gini ya Kita Ditembak Ini buatnya para perempuan Kita ditembak Sama orang yang Kita gak demen Gampang nolak Maaf nih Aneh gak boleh pacaran Yang umi Padahal Bukan karena gak boleh pacaran Memang karena perempuan Lakinya jelek aja Tapi kalau seandainya Lakinya ganteng Lakinya cakep Soleh Kontrakannya banyak Gitu Kira-kira Susah gak nolaknya Ya Jadi Maka ganjaran Bagi orang yang Meninggalkan mahasisat Halawatul iman Rasa manis Pernah gak sholat nangis Pernah ya Lagi banyak utang Lagi banyak utang Sholatnya nangis Ini Rasa manis Zikir manis Bocok Quran manis Bahkan saking manis Yang ada ulama Dia kalau menerjain ibadah Itu sampai ribuan rokaat Sampai ratusan rokaat Itu karena manis Kalau kita Kita minta korting Jangan seribu dah Kalau sholat perawai 20 Minta korting berapa Sebelas Karena belum mendapatkan Rasa Manis Nah Ya Dari nadroh pandangan Ini merupakan Aslun amatul hawadis Semua pokok masalah Itu disitu Dari pandangan Makanya paling cakep Kita di rumah aja Kalau pengen selamat Di rumah Cuman masalahnya Kalau di rumah terus Kita pun gak ngobrol deh Maka mau gak mau Kita kerja Nah cuman tadi tuh Musibahnya itu Terdapat banyak Pada pandangan Nah ini yang kedua Setelah kita melihat Maka yang muncul setelahnya adalah Apa tadi Al-khotroh Lintasan Pikiran Bahasa lainnya khotir Khotir Jamahnya khawatir Jadi khawatir itu Bahasa apa Cara Khawatir artinya Cemas Banyak pikiran Kalau khawatir Satu pikiran Contoh Kita dijalani Melihat Ada orang cakep Ada orang keren Ada orang ganteng Kita lihat Atau gak orang Ya cantik Terus kemudian Nempel di otak kita Kelintas tuh Nah itu namanya khawatir Nah kalau khawatir Didiamin terus Diikutin terus Nanti ini khawatir Akan menjadi fikir Akan menjadi pikiran Tadi kan lintasan luar Ketika kita Pikirin terus Akan jadi pikiran Kepikiran Kalau bahasa kita Kepikiran Kepikiran Kalau didiamin terus Akan menjadi azem Menjadi tekan Nah ini Jadi Kalau kita memikirkan Sesuatu Maka nanti akan Berefek menjadi Apa Tek Tekan Atau ini Ini Yang ketiga Nah setelah Jadi tekat Jadi niat Muncul yang keempat Tindakan Nah ini dia Baru Masih ya Jadi prosesnya Tidak langsung Maksih ya Itu prosesnya panjang Dimulai dari pandangan Pandangan Merubah menjadi Lintasan pikiran Pikiran Merubah menjadi Lintasan menjadi pikiran Pikiran menjadi tekat Tekat menjadi niat Niat baru timbul Tindakan Baru Masih ya Syukur-syukur Disini dicegah Sama Allah Ada orang Ada mau jalan nih Ke rumah harimnya Pengen masyid Eh banyak bocor Itu untung Atau gitu Kalau bocor Syukur Apa yang gak syukur Syukur harusnya kan Eh ditambel Diterusin lagi Eh bocor lagi Yang kedua Terusin aku pulang Eh diterusin lagi Sampai masyid Padahal ketika Dibocorin Bannya sama Allah Itu tanda Allah sayang Nama dia Allah pengen ngelamati dia Dan banyaknya Orang-orang yang disini Dicegah sama Allah Jelas Ini cara setan Untuk mengajak Kita maksiat Jadi Gak ada yang langsung Apalagi Orang sole Orang sole Itu gak mungkin Langsung kesin Ada orang Misal kata dia Dia itu Gak minum homer Ini skema setan Orang sole Gak minum homer Bagaimana cara Orang sole Biar minum homer Dari mana Ada yang bisa jawab Dari mana Orang sole Biar jadi minum homer Kira-kira Gimana cara setan Apa Dibuat putur Dibuat apa Dibuat putur Terlebih dahulu Putur Putur Oh putur Kalau putur Syarap Baik Yang pertama Bukan dari putur Justru dari pandangan Pandangan lagi Setiap orang punya kelemahan Di antara kelemahannya pandangan Dan pandangan itu Mengarah kepada Perempuan yang disukai Ketika dia memandang Perempuan yang disukai Kau maksiat Di stalking instagramnya Di stalking facebooknya Dilihat-dilihat Pandangan yang mengandung Dosa Nah Mulai timbul apa Apa tadi Dibuat apa tadi Ketir Lintasan pikir Sehingga menjadi apa Pikir Menjadi kepikiran Sehingga menjadi apa Menjadi tadi Niat Kemudian Yang kelima tim Nah Disini Ketika Ini seorang soleh Tadi Dekat dengan perempuan Dari sinilah Setan Sudah bisa menjerat Orang kepada Komor Berapa banyak Orang soleh Karena emang Yang disukai Ini adalah perempuan Yang tidak soleh Sehingga 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 si laki-laki Mengikuti Cara hidup Apalagi Si laki-laki Yang soleh Tadi Ini istilahnya Kurang dari Dua Kul Istilah kurang dari Dua Kul Setan Setan itu Lemah Setan itu Tibudaya Lemah Tapi Tibudaya Perempuan Dua Dari Perempuan Bisa kemana-mana Bahkan ada Kisah kan Di dalam Kitab Targipu 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 Ada seorang Ulama Di Jepang Ulama Di Ditarik Dikit Kali Boleh Yang sini Ini gak ada layar Oke Siap Kehatan baik Nah Jadi Intinya Cara setan Ingin menggoda Manusia Biar mengerjain Masyarakat lain Itu pakai Lawan jenis Kalau Laki-laki Perempuan Kalau Perempuan Laki Laki Ini Banyak Perempuan Muslimah Murta Ada seorang Muslimah Murta Sebab apa Kira-kira Penyebabnya Apa Kira-kira Lawan Tidik Dinikah Laki-laki Muslim Katanya Nanti Mau Islam Akhirnya Sahadat Depan Ustaz Abis Sahadat Bidinya Hamil Ditinggal Jadi Tinggal Dan si Laki-laki Kembali Murta Kalau Mau Murusin Lu ikut Agamaku Itu terjadi Banyak Jadi Di antara Yang menyebabkan Orang-orang Pada Persesat Ini adalah Lawan Nah ini Yang paling baik Makanya Islam Mengajarkan Kalau kita Emang sudah Demen Dengan Seorang Lawan Jadi Sudah Dikahin Selesai Itu pun Belum Masalah Selesai Minimal Satu masalah Keluar Selesai Belum Bersalah 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 Bunyi Nanti Bersalah Bersalah SPP Uang Lahiran Kebidah Dan sebagainya Dan sebagainya Tapi Seenggaknya Bagian Yang ini Selama Nah tadi Saya cerita Itu Seorang Ulama Mencubat Seseorang Perempuan Dikunciin Bintu Kata Perempuan Kalau Anda Teriak Anda Menolak Saya Saya Teriak Nanti Orang Makan Mukulin Anda Sekarang Tinggal Pilih Mana Yang Anda Pilih Yang pertama Minum Khomer Yang kedua Berzinah Dengan saya Atau Yang ketiga Membunuh Orang Lantas Si orang Tua Tadi Yang Si sore Tadi Nari Yang paling Ringan Yang mana Kita Lihat Yang paling Ringan Yang mana Membunuh Parah Bersalah Berzinah Besar Khomer Nah Kayaknya Khomer Ini pikiran Kita Kayaknya Khomer Paling Ringan Paling Ringan Kalau kita Berzinah Merusak Harkat Mertabat Orang Kalau kita Membunuh Membunuh Menghilangkan Nyawa Orang Tapi kalau Kita Khomer Yang rusak Siapa Jadi sendiri Ah Ada minum Khomer Akhirnya Ketika Diminum Khomer Ampe Jalan Akal Perempuannya Dizinah Ada Orang Dibunuh Sama Dia Gara Gara Siapa Bisa Ngerian Tiga Tiga Gara Gara Peram Dasar Tentu Ujian Tapi Justru Ini Kalau Setan Bisa Menjadikan Perempuan Sebagai Senjata Menyerang Laki-laki Justru Ulama Menjadikan Perempuan Sebagai Senjata Untuk Menyerang Setan Dibar Kalau Bahasa Kata Dulu Jepang Menyerang Indonesia Akhirnya Ulama-ulama Kita Cerdas Dia Minta Senjata Jepang Digunakan Oleh Para Satri Buat Buat Melawan Jepang Jadi Kita Bisa Masuk Surga Gara-gara Perempuan Tidak Makanya Kita Tidak Anti Dengan Lawan Jenis Bukan Kalau Anti Dengan Lawan Jenis Nanti Sukanya Sesama Jen Kita Lebih Parah Lagi Jadi Kita Gunakan Senjata Mereka Yang Ketika Kita Ditipu Oleh Setan Dengan Perempuan Dengan Cara Kita Ini Kita Ijab Kabul Untuk Perempuan Insya Untuk Perempuan Jadi Senjata Tapi Belum Selesai Sampai Situ Bagaimana Menjadikan Perempuan Senjata Intinya Kita Sudah Tahu Bahwasannya Proses Masyiat Itu Skemanya Seperti Ini Bisa Dipahami Nah Lalu Yang Kedua Poin Yang Kedua Tempat Masuknya Setan Kapan Setan Itu Bisikin Kita Yang Pertama Setan Bisa Bisikin Manusia Yang Pertama Ketika Mereka Kenyan Jadi Paling Gampang Itu Setan Masuk Dalam Kondisi Manusia Kenyan Ketika Manusia Itu Lapar Perutnya Lapar Maka Seluruh Anggota Tubuhnya Kenyan Perut Lapar Mata Kenyan Mata Nggak Mau Lihat Yang Aneh Tangan 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 Nggak Mau Banyak Bergerak Lemes Maksud Tapi Kalau Seandanya Perut Kenyan Semua Laper Mata Pengen Mandar Pengen Lihat Yang Bagus Bagus Tangan Pengen Menjang Megang Yang Lain Lain Kaki Pengen Jalan Kalau Berutnya Betul Kenyan Makanya Ulama Menjaga Sekali Jangan Sampai Mereka Terlalu Kenyan Biasanya Dirinya Merah Itu Orang Menggambarkan Setan Warna Merah Makanya Orang Yang Lagi Malah Mukanya Merah Matanya Merah Menggambarkan Bahwa Orang Tersebut Sedang Dirasuki Setan Belum Lama Ada Nanya Ustaz Saya Kalau Lagi Marah Apa Saya Kalau Lagi Marah Bisa Nyakit Istri Bisa Dicokek Yang Dicoksel Ternyata Manalum Ismet Bahkan Abang Yang Lagi Marah Dikut Marah Digigit Layarnya Saya Bila Itu Kodam Itu Unik Dora Kok Bisa Lagi Marah Nyakit Istri Bukan Mokulin Istri Kalau Mokulin Kan Gera Nyekek Istri Luar Biasa Itu Lagi Marah Masuk Set Beri Lagu Perempuan Cakep Anggun Indah Lagi Berdapat Duit Lagi Baru Gajian Indah Cakep Abang Sehat Manggarnya A A Sudah Makan Loh Lagi Marah Lagi Emosi Baru Kelihatan Gak Baru Kelihatan Kodam Kadang Kodam Lagi Marah Ya Allah Jelas ya Nah maka Para alim ulama kita Itu Mengajarkan Bagaimana Kita bisa Memarah Itu Hanya bisa Diredam Kira-kira Kapan Terakhir Marah Kapan Terakhir Marah Kapan Lupa Ya Pernah Marah Suha Biasanya Sering Marah Gini Perempuan Perempuan Kapan Terakhir Marah Yang Ibu Kapan Terakhir Marah Tadi Tadi Biasanya Paling Marah Karena Apa Biasanya Karena Anak Karena Anak Baik Kan Kita Kalau Marah Jantung Jadi Berdebuk Cepat Napes Pendek Itu Kira-kira Buat Nahan Marah Gimana Caranya Apa Ya Istikah Ini Ada yang Cakep Dalam Teori Psikologi Ini Bukan Teori Selain Teori Psikologi Jadi Kalau Kita Lagi Marah Tarik Napes Buang Lagi Marah Buang Itu Bisa Melancarkan Kita Punya Darah Dan Merdakan Marah Atau Kita Bilang Allah Allah Sama Juga Kalau Kita Bilang Allah Juga Sama Jadi Tadi Ini Kita Belajar Seperti Ini Biar Jangan Sampai Kita Jangan Jangan Sampai Kita Jadi Budak Saitan Dampak Paling 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 Besarnya Ketika Kita Mengikuti Saitan Kita Jadi Orang Yang Kukur Murta Dampak Ringannya Dampak Duniawi Banyak Orang Seliku Siapa Dampak Seliku Anak Korbannya Pasangan Korbannya Rumah Tangga Korbannya Dan Yang Paling Sedih Anak Si Anak Anak Yang Punya Orang Tua Lengkap Sama Anak Yatim Kira-kira Lebih Sulit Di Ajarin Anak Yatim Kenapa Anak Yatim Karena Tidak Ada Sesok Bapak Disitu Makanya Kita Pikirin Ketika Kita Mengikuti Saitan Dampak Buruk Dari Ekonomi Terganggu Keuangan Terganggu Rumah Tangga Terganggu Dan Betapa Nikmatnya Kalau Kita Dari Godaan Saya Baik Kemudian Yang Ketiga Setelah Kenyang Marah Yang Ketiga Adalah Dengki Ini Juga Bintu Masuk Setah Kalau Dengki Yang Orang Itu Serta Paling Sering Bisikin Kita Dibisikin Tiap Hari Selama Masih Ada Dengki Itu Ibarat Kata Anjing Yang Masih Ada Kepanan Jadi Salah Seorang Ulama Kedatangan Seorang Murid Wahai Guru Saya Pengen Konsol Kenapa Saya Tidak Bisa Meninggalkan Cinta Dengan Dunia Pada Hasil Berusaha Bagaimana Tinggal Tapi Tetap Masih Cinta Apa Gata Itu Ulama Bagaimana Engkau Bisa Mengusir Anjing Sedangkan Daging Kesuka Dikantung Kita Usir Anjing Huss Tapi Daging Kesuka Dikantung Kita Bisa Diusir Tidak Sama Dengan Tadi Selama Dengki Masih Bercokol Di hati Kita Itu Ibarat Kita Mengusir Mengusir Anjing Tapi Daging Yang paling Sering Kena Hasutan Setan Adalah Orang Angkat Marah Di Bersi Angkat Bersi Sadar Habis Sabar Baru Kercuali Ingat Astagfirullah Apalagi Atau Misalkan Kata Ketamuk Suami Setelah Pukul Sadar Tapi Ketamu Dengki Tidak Sadar Orang punya penyakit hasut Tidak pernah sadar Selama itu juga diri bisik dengan setan Ada saja yang bisik ini Kemudian yang keempat Siapa orang yang berpotensi Untuk dikuasai setan Orang yang punya niat salah Jadi kalau orang mengerjain sesuatu Niatnya salah Maka selama itu setan berkuasa atas dirinya Makanya apapun Kerjaan kita niatkan karena Allah Yang ngaji karena Allah Ibadah karena Allah Sedekat karena Allah Yang apapun karena Allah insya Allah istiqomah Tapi kalau kita sudah salah jalan Salah niat, udah gak istiqomah Yang kelima Kita bisa dalam pengaruh setan Pintu masuknya adalah kawan atau sirtel Nah ini Pernah saya lihat ada perempuan Di status saya itu kan berkelirat Ada perempuan pakai hijab Zaman sekarang Yang pakai hijab memang kupingnya kelihatan Model-model sekarang Namanya apa sih itu Turban ya Kalau laki-laki pakai sorban Kalau perempuan pakai turban Itu saya pengen negor Ya Allah Negornya gimana teman kita Tapi subhanallah Ketika ni perempuan ikut pengajian Circle Dia ikut pengajian mana gitu ya Mungkin kayak sejenis Adama kaki udah gitu Karena circle-nya perempuan yang soleha Jilbabnya bagus Rapi Eh berubah Alhamdulillah Makanya bisa dibilang Kita ini bergantung bagaimana circle Kita Kalau circle kita baik Insyaallah baik Jangan sampai Namun Allah bilang Circle kita buruk Ada orang punya teman Maaf Kalau kata kita pemain Player Tukang selingkuh Perempuan Temannya tukang selingkuh Namanya perempuan kan cerdas banget Dia bisa menutupi tuh Yang namanya Ada kata medsos ya gitu ya Bener gak tuh perempuan tuh Bener gak Kalau perempuan itu Paling pandai menyembunyikan sesuatu Pintar dia Kalau laki-laki gak Laki-laki misalkan Ada Ini kedua Di handphone gitu Dipegang begini Kering-kingin Takut ketawaan Tapi kalau perempuan gak Dibu gitu tenang Kadenya seperti itu Nah karena dia punya circle Di kantornya Itu teman-teman yang Maaf yang suka selingkuh Dengan orang lain Akhirnya tenang Ketikutan Makanya kita bagaimana Teman Kita Kemudian Yang selanjutnya Yang ke enam Setan masuk Ketika orang itu cemas Nah ini ya Paling banyak Orang itu masuk Kayak kemasukan setan Lagi cemas Cemas apa sih Bahasa kita nih Khawatir ya Takut Ya Entah takut Masa depan Mungkin ya mungkin Orang-orang yang korupsi Juga lagi cemas Dia cemas Takut masa depannya Gak terjamin Dia ambil Buat kepentingan dirinya Dia cemas Khawatir nanti Kalau udah gak menjabat Dia akan diacukan Diabaikan Ditaruh anaknya Masuk ke pemerintah Takut Takut Kan takut kan Kalau orang Yakin sama Allah Yang namanya jabatan Sementara Rezeki urusan siapa Allah Tapi karena takut Nanti kalau aneh Udah gak jadi lurah Misalnya Terus orang gak Perhatiin aneh Gak ada jaminan hidup Buat aneh Anak taruh Anak aneh Jadi camat Kalian kan lurah Ngomongin lurah Yang terakhir Setan itu masuk ketika Seseorang ragu Ini sering kita ragu kan Pengen nikah Ragu Maksud setan Pokoknya Orang-orang yang berada Dalam ambang Keraguan Paling mudah Dimasukin Setan Nah itu ya Nah itulah Kurang lebih Pembahasan Seputar masalah Step by step Setan dalam Menjepak manusia Dalam kemaksiatan Dan Bagaimana Cara Masuknya setan Kedalam diri kita Baik Wabarakat Salam